Rombongan kloter pertama Jemaah Haji Indonesia 2024 sudah tiba di Mekah setelah menempuh perjalanan sekitar 5 jam dari Madinah pada Senin 20 Mei 2024. Sekitar 300-an Jemaah Haji Indonesia, kloter JKG-1 tiba di Hotel 201 Al-Ghadir Mekah sekitar pukul 11.30 waktu Arab Saudi. Terdapat 10 bus yang mengangkut para jemaah datang secara bertahap. Kloter pertama ini mendapat penyambutan yang cukup meriah. Penyambutan itu ditandai dengan adanya dekorasi di hotel, serta sejumlah hadiah yang telah disiapkan oleh pihak hotel. Mereka diberi air zam-zam, sekuntum bunga, coklat, permen, kue, dan kipas. Jemaah Haji Lansia yang tidak kuat berjalan diberikan fasilitas dengan menggunakan kurzi roda dan diantar petugas ke kamarnya masing-masing. Jemaah Haji asal Cianjur berumur 66 tahun, Enta Surtharmah, mengatakan, ia sangat senang, akhirnya bisa sampai di Tanah Suci dengan diberikan sambutan yang luar biasa. Konjen RI di Jeddah, Yusron B. Ambari, yang ikut menyambut para jemaah mengimbau agar mereka menjaga stamina karena punca haji masih lama. Ia meminta para jemaah untuk mentaati ketentuan yang berlaku. Di antaranya, jangan berfoto di sekitar Masjidil Haram, jangan membentangkan sepanduk, dan juga jangan bergerombol. Sesampainya di Mekah, para jemaah haji yang sudah mengambil mikot di bir ali ini akan beristirahat di hotel beberapa jam. Selanjutnya, mereka akan melaksanakan umrah wajib. Di Mekah, jemaah haji Indonesia akan tinggal di 170 hotel yang telah disediakan. Hotel-hotel itu tersebar di lima wilayah, yaitu Sisya, Raudo, Jarwal, Misvalah, dan juga Rebax. Alhamdulillah, sudah tiba ya Pak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!